Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Nursologin Channel. Pada minggu ini, minggu tanggal 18 Februari 2004, kita tulang kandang ke kandangnya Mas Juli, pemilik Benteng Saktifam yang beralamatkan di Desa Sendang Asri, Kenyamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Karena kemarin saya dapet info katanya di kandangnya Mas Juli ada tiga ekor cempe yang siap keluar kandang. Oke, gak usah lama-lama. Langsung saja kita temui ownernya. Halo Mas Juli, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Klikon, sehat kabar ya? Alhamdulillah, sehat mas. Mas, amit. Klikonnya. Wah, ini lagi sedang jemur kambingnya nih Mas ya? Iya Mas. Nah ini ini kemarin saya katanya dapat kabar Mas. Katanya ada cempe tiga ekor atau berapa yang mau dilepas atau keluar kandang Mas? Kalau dilepas itu ya kalau cocok pasti dilepas Mas. Oh gitu. Salah satunya ini Mas ya? Bisa. Boleh, boleh. Calon indukan. Oh ini betina Mas ya? Betina. Ini usia berapa bulan masih Mas? Usia dua bulan lebih satu hari pas. Oh dua bulan lebih Mas ya. Ini kalau boleh tahu ini randahnya atau anaknya dari mana nih Mas? Ini indukan pasar Mas. Indukan? Cuma kawinan sama Aji Saka. Oh dikawin sama Aji Saka. Aji Saka keluarnya ini. Aji Saka yang punyanya Mas Udi ya? Mas Udi atau Mas Sese? Mas Sese. Mas Sese. Mas Sese. Mas Sese. Mas Sese. Ini kemarin saya juga kemarin sempat lihat statusnya Mas Yuli. Ini kemarin sebenarnya keluar dua ekor tapi yang satu yang satu belum rejeki. Belum rejeki. Sakit. Dua hari. Dua hari. Dua hari ya. Ini untuk warnanya hitam plus Mas ya? Hitam plus. telinga lumayan. Untuk kupingnya juga bonggolnya enak nih. Mapak dia. Papaknya lulus dia. Dan keluar dalam juga simetris. Nah ini kalau boleh tahu nih Mas? Cuma kelemahannya satu Mas. Kelemahannya? Putingnya empat. Oh untuk putingnya empat Mas ya dia. Tapi kalau untuk breeding sudah cukup Mas ya? Iya. Calon hidupkan. Ini rencana pakai sendiri. Kalau ada yang minat cocok ya mau gak mau kita lepas. Nah misalkan kalau yang cocok itu ini kira-kiranya dianggap berapa ya Mas? Jabri lebih enak. Oke untuk harga kawan-kawan nanti kalau ada minat bisa langsung Jabri. Ini kumpulan udah lost Mas. Oh udah lost. Kumpulan ampas sama polar polar lost. Tapi dot tetap Mas ya? Nyondol. Oh dotnya dia disondol ya? Kalau dot gak mau tapi kalau ditaruh di bas pom mau. Oh jadi dia minum sendiri gak di dot Mas ya? Iya minum sendiri. Oke. Lanjut yang kedua Mas. Tua jantan. Wah. Ini usia berapa bulan nih Mas? Usia tiga setengah bulan. Tiga setengah Mas ya. Oh ini jantan ya? Jantan Mas. Wah ini juga sebenarnya kalau untuk pola warna ini udah hitam plus. Cuman memang ada beberapa trotol titik di sekitaran kepala. Tapi itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh pada karena dominannya lebih hitam. Wah ini pasungnya bagus gak kan? Buat liat. Alhamdulillah. Cuma kalah di warna Mas. Ini pasungnya bagus. Ini ya bibir bawahnya sudah agak kelihatan. Kalau nyakil nyadil sih belum tapi apa ya nyetem nyetem Mas. Besar tebel bawah. Tebel bawah Mas. Ini umur satu bulan satu bulan kurang sudah jalan-jalan ini di kontes Kamping Rembang kemarin. Oh iya ini sempat diikuti kontes kemarin ya. Pusarnya belum kelas E betina tapi yang paling kecil pasti jantan Mas. Eh jantan. Dutnor berapa ini Mas kemarin? Ini belum rejeki Mas. Belum Mas ya. Karena memang umur baru sebulan yang kita lihat musuhnya juga pastikan bagus-bagus dan besar-besar. Tapi ini juga bagus nih kan kawan. Ini warnanya juga bagus untuk ininya apa namanya testisnya juga normal dua warna hitam lagi. Kupingnya juga bagus pangkalnya juga udah mapak. Saya yang suka ini pasungnya ini kayak palalohan. Ngomong-ngomong ini ini juga rencana juga dilepas ya Mas kalau cocok. Kalau cocok dilepas semua. Tapi saya siapin untuk calon pacak di kandang benteng caktifam. Oh gitu sebenarnya ini untuk pacakan tapi kalau ada yang minat harganya cocok bisa dilepas. Kira-kira ini bisa dibongkar untuk mintanya harganya berapa Mas atau sama kayak tadi suruh Jabri Jabri aja lebih bebas lebih los ini bagus materinya 4 bulan kurang berarti Mas 3,5 bulan 3,5 ya kalau ini dikasih nama ini ini namanya Ganden Mas oh Ganden namanya oke kawan-kawan jadi untuk yang ini kalau ada selainnya udah oke apa-apa oke Mas lanjut yang terakhir Mas ini saudaranya ini saudaranya ini yang kedua ini ya kedua keluar dua Alhamdulillah jantan semua saya ngambilnya udah beranak umur dua minggu dua minggu jadi kemarin beli 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 nah kalau ini pasti dibuka harganya ini Mas atau Jabri juga ini ini kalau untuk warna bagus ini kan warna plus hitam plus pasuknya sudah bentuk sudah noto kupingnya juga bagus cuman memang minusnya ekornya dia belok ke kiri cuman tidak masalah karena kalau ekor itu tidak mau mengaruhi ke genetik jadi umurnya sama 3 bulan setengah bulan memang ini keluar yang kedua jadi sebenarnya kalau sama postur bagusan yang situ kan posturnya lebih gedean sedikit karena dia yang keluar pertama ini untuk yang keluar keduanya seperti ini jadi kalau ini hancar-hancar dikasih harga berapa ini Mas Sama suruh Jabri juga Jabri kalau mau enak lagi datang ke kandang nanti nanti nego sampai jadinya di kandang nanti di video atau di deskripsi nanti saya sertakan nomor teleponnya Mas Yuli oke Mas sekian dulu Mas ya nanti kita posting di Youtube di Nur Solikin Channel mudah-mudah nanti ada yang tertarik dan bisa menghubung Mas Yuli Mas Materson waktunya ya sama-sama Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh